Intro Hayo tebak, lagi ada dimana nih kita? Ini adalah negara paling tinggi di Amerika Selatan guys. Yep, Bolivia, tepatnya di ibu kota Lapas. Intro Kalian tau gak sih, ketinggian kota Lapas mencapai 3640 meter di atas permukaan laut. Hampir setinggi puncak gunung Mahameru guys. Makanya gak heran, kalau udaranya dingin. Kalau lagi musim panas aja, rata-rata suhunya mencapai 19 derajat Celcius. Biasanya kalau udara sejuk, pasti bikin kita jadi mager ya. Alias, males bergerak. Apalagi pas puasa kayak gini. Hahaha Jangan gitu dong sobat keceku. Karena justru dalam cuaca dingin, olahraga itu sangat penting. Kebetulan nih, Kak Dinda mau latihan bela diri. Wedeh, jalan-jalan apa ngeyel musik, kak? Yaudah, kita ikutin aja aktivitas Kak Dinda ya guys. Wow, oh my god. Jadi ini adalah pedang yang akan kita gunakan untuk berlatih bela diri kali ini. Berlatih bela diri apa? Kita akan berlatih kung fu. Wow, dan ini adalah kung fu masternya. Sister Dana, please teach us. Are you ready for the class? I'm ready. Gak salah nih, Kak. Main ke Bolivia, tapi malah belajar kung fu. Hahaha Gak salah kok guys. Demi melawan cuaca dingin di kota lapas, Kak Dinda bela-belain olah tubuh sambil belajar kung fu sama sister Dana. Apalagi sister Dana ini sempat belajar kung fu langsung di negeri asalnya. Malum guys, tingkat kriminalitas di kota lapas ini emang lumayan tinggi. Makanya penting banget untuk bisa menguasai ilmu bela diri. Biar latihannya makin asik, Kak Dinda sama sister Dana menyari dulu tempat untuk berlatihnya. Sekalian lihat-lihat suasana kota lapas sambil coba transportasi umumnya. Kalau di sini, mereka memiliki transportasi umum yang bernama Televerico. Dalam bahasa Spanyol, Televerico adalah cable car atau kereta gantung. Nama boleh beda, tapi buat kita sih udah gak asing ya guys. Cuma bedanya, kalau di Indonesia, kereta gantung biasanya ada di tempat wisata. Tapi kalau di sini, warga lapas menggunakannya untuk angkutan sehari-hari. Televerico bisa mencapai ketinggian 400 meter dan menempuh jarak hingga lebih dari 30 kilometer. Beuh, panjang guys. Saking panjangnya nih, kalian tau gak sih, kalau Televerico disebut-sebut sebagai sistem kereta gantung terpanjang di dunia. Masing-masing kapsul atau gerbongnya bisa membawa penumpang kurang lebih 8 orang. Oh iya, rute yang dilewati Kak Dinda sama sister Dana ini terdapat sekitar 25 stasiun. Masing-masing trayek dibedakan sesuai dengan warna cable car. For your info nih guys, di kota lapas, Televerico merupakan transportasi yang paling efektif. Karena tekstur jalan di lapas berupa perbukitan, jadi kalau jalan kaki atau pakai kendaraan biasa, bisa gempor guys. Bahkan saking terjalannya tanjakan, mobil aja kadang gak kuat untuk naik ke atas. Selain alasan tekstur jalan, harga yang sangat bersahabat juga menjadi alasan bagi warga untuk milih transportasi ini. Satu kali jalan, penumpang hanya perlu bayar sekitar 3 bolivianos atau sekitar 6 ribu rupiah. Oke guys, Kak Dinda sama sister Dana udah sampai tujuan nih. Wow, sekarang saya sudah siap untuk latihan. Ganti baju dulu ya. Kita sudah siap untuk berlatih, sudah mengenakan pakaian kung fu. Nah, perbedaan antara seragam kung fu laki-laki dengan wanita adalah, kalau wanita diikatnya di sebelah kiri, kalau laki-laki diikatnya di sebelah kanan. Alright, I'm ready. What are you going to do? Pertama, pemanasan dulu guys, biar otot-ototnya gak tegang. Guys, bela diri kung fu merupakan perpaduan antara tendangan, pukulan, kuda-kuda, dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya adalah dasar yang paling penting dalam bela diri kung fu, yaitu kuda-kuda. Keseimbangan adalah kunci untuk gerakan ini. Semakin seimbang, maka akan semakin kuat dan gesit, efek gerakannya akan ditimbulkan. Setelah sedikit latihan dasar, sister Dana juga sempat ngajarin kak Dina buat battle nih guys. Lanjut kemudian, praktik pakai senjata nih guys. Secara harfiah, kung fu berarti sesuatu yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan dengan ketekunan yang tinggi. Untuk itu, kalau mau menguasai kung fu, tentunya harus punya kedisiplinan yang koko. Inilah alasan sister Dana memilih kung fu. Selain untuk melindungi diri, kung fu dianggap sebagai seni bela diri yang paling lengkap. Nah, bagi ciwi-ciwi nih, hijab memang bukan pengalaman beraktifitas ya. Termasuk untuk berarti bela diri kayak gini.